Enggak berani? Enggak apa-apa dong? Bang, mungkin bisa dijelaskan berkait agenda sidang pada hari ini ya? Iya, terima kasih ya. Saya mulai dari hasil persidangan hari ini, yaitu kita menghadirkan saksi yang beringatkan. Tadi juga telah dihadiri oleh salah satu saksi yaitu teman dari atau rekan kerja dari Saudara Agus dan Saudara Aji yang menyampaikan peristiwa cekcokan di tanggal 31 Agustus sebelum adanya penjiraman di tanggal 11 September. Tadi kita juga sudah menggali apa yang terjadi pada saat itu. Tadi juga disampaikan juga oleh Pancisakim, Pancisakim juga menyampaikan pertanyaan dan kita juga menggali fakta-fakta. Karena kita anggap fakta-fakta di tanggal 31 Agustus itu sangat penting ya. Karena kan di beberapa keterangan dari korban maupun juga dari terdakwa kelihatan tadi, memang disitu ada beberapa pencekcokan atau kata-kata yang disampaikan oleh Saudara Agustus kepada Saudara Aji yang kita anggap sekali lagi itu dalam bentuk integrasi perbal. Yang perlu maka lagi kita lukang dalam persidangan. Tapi dari saksi yang tadi dihadirkan itu mungkin mengetahui nggak sih pada saat kejadian? Kejadian saat penjiraman? Ya, saksi yang tadi dihadirkan dia mengetahui cukup informasi ya. informasi dari pembentangan yang ada karena jarak dari tanggal 31 di tanggal 1 September tadi, ya akhirnya tadi menyampaikan juga Saudara Saksi mengetahui itu untuk kode informasi dari rekan-rekan Agustus juga. Bahwa ada terjadi penjiraman yaitu korban yang harus. Tapi kita sebenarnya lebih fokus pada apa yang terjadi di tanggal 31 Agustus tadi kan? Cek-cekan yang terjadi di kafe. Kan bisa dibilang bahwa tadi juga ada sedikit stepnya yang bisa dibilang agak memberatkan haji ya Pak. Tapi sebenarnya maka ini malah jadinya meringankan untuk haji sendiri adanya saksi investasi. Stepnya yang mana? Yang tadi apa-apa yang ada yang melihat percocokan tapi itu ada yang dari jarak berapa meter segala macam. Itu kalau mungkin orang awam mengatakan bahwa itu agak sedikit memberatkan haji ya. Kalau kata-kata yang mengancam itu loh Pak ya. Jadi sebenarnya tujuan kita menghadirkan saksi hari ini tuh bukan hanya, jadi saksi itu kan definisinya kan melihat, mendengar, dan mengalaminya. Nah saksi yang kita hadirkan tadi kan dia mengalaminya, dia melihatnya. Tapi memang ada beberapa situasi-situasi yang dia tidak dengar. Tapi kita ingin mengantarkan ilustrasi itu kepada hak itu. Bahwa di tanggal 31 habis tadi tuh ada apa namanya kesalahpahaman antara leader dengan haji gitu kan antara habis dengan haji. Dan ada percocokan itu walaupun akhirnya saksi tidak mendengar secara langsung tapi dia melihat dan mengalami itu. Nah itu yang kita coba gali dan kita ingin memberikan kepada hakim bahwa ada situasi-situasi yang memang faktanya terjadi seperti itu. Dan itu tadi sudah saya kanyakan kepada haji kan. Bagaimana keterangan dari saksi ini? Ya benar bang. Jadi memang kata-kata yang saya anggap intimidasi perbalu itu dikatakan tadi ketika di luar dari kafe. Setelah ada terjadi kesalahpahaman antara agus dengan haji, lalu haji dengan haji keluar dari kafe. Di parkiran itu kurang lebih tadi 5 menit ya. Nah kemungkinan kata-kata itu yang keluar itu di situ. Dan itu tidak didengar oleh saksi yang tadi kita hadirkan. Tapi situasi itu memang nyatanya ada dan tadi juga sudah disampaikan oleh saksi demikian. Oke artinya nggak semata-mata melakukan penyiraman ya bang? Tidak mengerti ya di sebelumnya juga ada faktor-faktor yang mendukung haji melakukan penyiraman tersebut ya. Iya betul. Jadi bukan hanya... Jadi gini loh, saya mengistilahkan itu ya tidak mungkin ada asap kalau tidak ada api kan. Berkali-kali kita lihat ini kan memang pidana itu kita penting mencari kebenaran materi. Sebabnya apa? Yang mengakibatkan ada penyiraman kandil. Nah itu makanya kita gali secara fokus hari ini dan kita menghadirkan kandil. Sebenarnya saksi kita ini kita penghadirkan ada beberapa ya, cuma yang lain itu masih berhalangnya hadir. Dan hari ini sudah kita hadirkan baru satu. Mudah-mudahan nanti di minggu depan saksi-saksi yang lain pun bisa menyampaikan keterangan. Jadi kita harap juga menjadi poin dan hakim akan bisa menerima apa yang tadi disampaikan oleh saksi yang kita hadirkan hari ini. Begitupun nanti di minggu depan. Saksi yang akan dihadirkan itu masih teman kerjanya atau sepanjangnya? Ya memang rencananya kan kita dari kemarin awal sidang saksi itu ada 3 rencananya kan. Memang satu yang tadi kita hadirkan hari ini ada saksi yang teman kerjanya. Yang kenal dengan Agus maupun dengan Aji seperti itu. Besok rencananya minggu depan di tanggal 9 kita akan menghadirkan saksi juga. Kita lagi mengupayakan lah ada beberapa tadi dua lagi yang mungkin kita akan maksimalkan untuk hadir di tanggal 9 Desember. Untuk kondisinya Aji sendiri mungkin saat ini seperti yang mau? Tadi sebagaimana buat teman-teman lihat ya Aji juga hadir. Jadi memang itu sudah keputusan majelis. Terdakwa langsung dihadirkan dan saya lihat keadaannya sehat. Karena memang kompos kita Aji ini juga bisa terus menjalankan hari-harinya ya. Artinya dia tetap bisa melakukan aktivitas sepertinya 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 seorang pendakwa di teman-teman. Tapi kalau kita lihat kondisinya seperti apa ya Aji sehat-sehat saja. Aji bisa menghadir di sidang juga pada hari ini. Bang tapi kan ini saat ini netizen ya. Mungkin bisa dikatakan banyak yang simpati terhadap Aji gitu. Maksudnya melihat dari beberapa fakta yang sudah dihadirkan gitu-gitu ya. Maksudnya banyak juga yang mendukung Aji gitu. Mungkin seperti apa? Ya, itu justru menjadi harapan besar kita juga ya. Artinya itu menjadi doa baik juga pertama. Dan itu juga tidak bisa kita pungkiri. Sekarang ini menjadi suara keadilan ya. Jadi suara netizen, suara masyarakat itu mudah-mudahan akan menjadi faktor juga. Hakim Majelis Hakim juga akan melihat variable-variable tadi. Artinya ada dukungan. Walaupun memang sejak awal saya konsisten menyampaikan dengan tim kuasa hukum semua. Bahwa perbuatan Aji itu tidak bisa dipenarkan. Tapi dengan adanya gelombang dukungan tadi ya saya sangat mengapresiasi masyarakat dan dunia. Mudah-mudahan hal tersebut menjadi poin yang akhirnya nanti bisa membuka secara keseluruhan. Bahwa sebenarnya siapa ini sosok Agus dan kenapa Aji melakukan ini. Bang tapi kalau dalam kasus ini, kalau harapannya si Aji sendiri itu seperti apa? Ya harapan Aji ya dia mendapatkan hukuman seringan-ringannya ya. Pasti ya itu juga harapan kita juga sebagai penasihat hukumnya. Tapi yang pasti ya, yang pasti kembali lagi kita sampaikan bahwa kita ikuti dulu proses persidangan ini. Juga nanti kita akan coba menggali lebih detail lagi dari saksi-saksi yang meringankan. Tapi kalau harapan Aji dengan keluarga dan juga PH penasihat hukumnya Aji ya kita berharap Aji akan mendapatkan konus yang seringan dengan Aji. Mungkin dari keluarga ada pesan atau apa-apa, kalau saya mau berlaku sendiri-laku, ini sudah sudah 3 kali diadakan ya. Mungkin apa sih pesannya dari keluarga untuk Aji ataupun dari pembunuh persidangan ini? Kalau khusus pesan untuk Aji ya tidak ada sih ya. Karena memang setahu saya itu Aji itu kan memang ngeruti di demokole keluarganya. Dan itu juga ada beberapa momen yang kita juga tidak pedamping. Karena itu perempat urusan keluarga dengan Aji langsung. Nah tapi kalau pesan untuk keluarga dan harapan untuk keluarga dari persidangan ini, ya overall secara keseluruhan mereka juga puas ya. Dalam arti Tante Putu Puas itu, oh dia melihat bahwa memang apa yang dilakukan oleh anaknya Aji dari harapan kedua orang-dua nanti ya, tidak setelah matang dilakukan karena memang rasa kriminalitas yang spontan yang tanpa sebab gitu kan. Tapi ada akibat-akibat tadi. Nah akibat-akibat tadi lah pesan dari keluarga itu untuk coba digali terus untuk kebenarannya. Fakta-fakta itu yang harus digali, yang akhirnya itu menjadi tugas kita sebagai penasihatnya punya lagi di dalam hukum acara atau sebagainya. Kalau selain instraksi ada upaya-upaya apa lagi Bang yang bisa mereka akan Aji? Kita masih penjajakan ya, kita masih penjajakan. Kalau tidak ada hambatan juga nanti kita akan menghadirkan beberapa ahli. Tapi ini juga belum pasti kan, tapi kita harap juga nanti itu penting menghadirkan ahli. Baik itu ahli dari kriminolog ataupun dari psikiater. Karena kan Aji ini kan masih sangat mudah usianya. Dan apakah emosi yang akhirnya dia luatkan kemarahan dia terhadap ahli itu adalah bagian dari sesuatu hal yang memang itu naruh di seorang manusia atau seperti apa. Nah nanti kita akan coba masuk ke rana sana, walaupun memang nanti kita jadi menghadirkan saksi. Ini kan mepet ke tanggal 25 tadi mengatakan bahwa ini seperti kayak kejar juga nih untuk sampai beranjakan selesai. Mungkin seperti apa nih Bang lelaka-laka kedepannya karena berkaitan dengan NATO dan sebagainya. Ya karena memang ini momentumnya juga akhir tahun dan kita disini sebagai kuasa hukum ya tetap mengikuti apa yang menjadi aturan dari pengadilan. Yang pasti kita juga mengupayakanlah secara maksimal sebagai kuasa hukum memberikan masukan-masukan pandangan terkait dengan apa yang kita lakukan. Ya secara prinsip ya kita berterima kasih juga karena yang kami lihat bahwa banyak masyarakat yang mendukung Aji saat ini dan kita melihat proses ini sebagai proses hukum. Dan kita juga menganggap harus adanya juga awalnya praduga tak bersalah yang mana Aji sudah diproses secara hukum tetapi kita memberikan kepada majlis hakim untuk memutuskan yang seadil-adilnya seperti harapan kita sebagai kuasa hukum dan juga harapan Aji. Yang mana kita juga berterima kasih kepada teman-teman media yang selalu memantau dan memonitor perkembangan kasusnya Aji dan memberikan dampak yang positif semoga harapannya kita bisa berjalan dengan sesuai dengan harapan ya kita menunggu dari pengadilan untuk sidang selanjutnya seperti itu. Sidang selanjutnya agendanya masih saksi ya? Masih saksi yang meringankan. Hari Senin? Ya hari Senin nanti kita akan upayakan perkurangan dari saksi yang tidak hadir atau belum hadir hari ini kita akan upayakan hadir di minggu depan di agendanya sidang selanjutnya. Oke. Saksi-saksinya itu mungkin.